Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Prabowo Subianto di sebuah rapat internal Gerindra yang mengatakan ungkapan kasar soal etik adalah luapan emosi pasca debat perdana. Tampil kemarin dia nampak sekali tidak ingin salah ucap, salah berkata-kata, karena mungkin tidak ingin menyinggung Pak Jokowi. Akibatnya apa yang dia sampaikan mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya, sehingga sibuk Pak Prabowo menahan emosi. Dari kekosongan itu, dan emosi yang tertahan itu sempat tersalurkan dengan cibiran dan meletan lidah Pak Prabowo ke Mas Anis Baswedan. Mungkin juga ke yang lain, tapi yang jelas itu disampaikan usai Mas Anis menyampaikan argumen-argumennya. Nah, nahan emosi itu ternyata tidak mudah buat seorang Pak Jokowi. Nahan emosi itu ternyata tidak mudah bagi seorang Prabowo, dan terbukti pada saat acara internal Gerindra, akhirnya emosi itu keluar lagi. Etik endasmu gitu ya. Nah, itu merupakan luapan emosi Pak Prabowo. Dan setelah juru bicaranya sahabat saya, Mas Daniel, menyampaikan bahwa itu seribu persen bercanda, itu lebih memperkuat lagi bahwa memang ada saluran emosi yang kemarin dimanfaatkan oleh Pak Prabowo pada saat rapat internal dengan Gerindra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.